Suara lama itu ilusi, penuh keanehan, dan membuat orang merasa tidak nyaman. Suara lama itu sangat aneh, Feng Wuchen belum pernah mendengarnya sebelumnya. Feng Wuchen sedikit mengernyit, melihat ke langit, tetapi dia tidak tahu lokasi spesifik suara itu. Para murid dari Saga Immortal Mansion sedikit panik. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menerobos ke dalam Saga Immortal Mansion. Selain delapan kaisar surgawi, tidak ada yang berani menerobos ke Saga Immortal Mansion. Suara ini, Tuan Gui Gu. Susuan tertegun sejenak, lalu berseru. Itu benar, itu dia. Zen Suantong mengerutkan kening dalam-dalam, dan dia yakin orang itu adalah Tuan Gui Gu. Tuan Gui Gu. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi, dia telah mendengar nama ini berkali-kali, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Aura yang agung dan menakutkan tiba-tiba turun dari langit dan menutupi istana besar Istana Guru Surgawi. Tekanan yang menakutkan membuat murid-murid Istana Guru Surgawi jatuh ke tanah satu demi satu. Mereka tidak mampu menahan tekanan dan wajah mereka menjadi pucat. Zen Suantong berkata dengan wajah penuh keterkejutan, puncak dari alam kaisar surgawi. Tidak, ini lebih kuat. Susuan mengerutkan kening dalam-dalam, tekanan mengerikan ini juga membuatnya merasakan tekanan yang kuat. Hanya auranya saja yang sangat menakutkan, budidaya benda tua ini telah melampaui alam kaisar surgawi, bahkan Master Pavilion Jiwa Bayangan tidak sebaik dia. Selain itu, kekuatan jiwanya juga telah mencapai tingkat keabadian surgawi, jauh lebih kuat daripada senior Susuan. Tidak heran dia pernah menjadi alkemis nomor satu di alam roh. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Aura menakutkan ini bahkan lebih menakutkan daripada kaisar roh. Ini adalah ahli paling kuat yang pernah ditemui Feng Wuchen sejak dia datang ke alam surga, dan dia adalah musuh. Selamat datang, Tuan Gui Gu. Susuan berkata dengan sopan, menahan tekanan yang agung dan menakutkan. Saat suara Susuan turun, titik cahaya putih besar muncul di depan Feng Wuchen dan yang lainnya, langsung mengembun menjadi seorang lelaki tua. Orang tua berjubah hitam itu adalah Tuan Gui Gu. Tuan Gui Gu, Susuan dan Zen Suantong menangkupkan tangan mereka dengan sopan. Tuan Gui Gu tersenyum tipis, Tuan Su, tiga tetua, sudah lama tidak bertemu. Memang sudah lama sekali. Tuan Gui Gu, tolong. Susuan mengangguk sambil tersenyum. Susuan tidak akan mengabaikan para tamu. Tidak dibutuhkan. Tuan Gui Gu berkata dengan acuh tak acuh. Tuan rumah, kemunculan tiba-tiba Tuan Gui Gu jelas bukan hal yang baik. Zen Suantong mengirimkan suaranya. Dia datang untuk Tuan Feng. Kekuatan Tuan Gui Gu luar biasa. Jangan bertindak gegabuh. Susuan mengirimkan suaranya. Tidak peduli seberapa kuat sage Immortal Mansion, mereka tidak mampu menyinggung Tuan Gui Gu. Feng Wuchen memandang Tuan Gui Gu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Senior, apakah Tuan Gui Gu? Tuan Gui Gu berkata dengan tenang. Ya, Pak Tua. Tuan Gui Gu sedang mencari saya. Ada apa? Feng Wuchen bertanya. Melihat Feng Wuchen, Tuan Gui Gu berkata, Anda memiliki aura teman lama Pak Tua. Dia seharusnya mengacu pada Tuan Muda Dewa Naga. Saat itu, saya hampir mati di tangan Tuan Muda Dewa Naga, jadi saya sangat sensitif terhadap aura Tuan Muda Dewa Naga. Feng Wuchen berpikir. Bolehkah saya tahu siapa yang dimaksud Tuan Gui Gu? Feng Wuchen berpura-pura penasaran dan bertanya. Pak Tua mengetahui identitas Anda. Anda mungkin juga tahu tentang Pak Tua. Apakah Anda memerlukan Pak Tua untuk menjelaskan lebih lanjut? Tuan Gui Gu bertanya sambil tersenyum. Kemudian, Feng Wuchen bertanya. Feng Wuchen tidak percaya bahwa Tuan Gui Gu datang kepadanya hanya untuk memastikan aura seorang teman lama. Di konvensi pandai besi, saya mendengar bahwa Anda menunjukkan kemampuan magis dari satu alat pikiran yang hanya dapat dipahami oleh pandai besi tingkat ilahi. Anda menyembunyikannya dengan sangat baik. Pak Tua tidak tahu bahwa Anda adalah pandai besi. Tuan Gui Gu tersenyum tipis. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum dan bertanya. Apa yang ingin Anda katakan, Tuan Gui Gu? Rumor mengatakan bahwa alkemis papan atas juga bisa membuat pil dengan satu pikiran. Pak Tua telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, tapi dia tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Tuan Gui Gu menggelengkan kepalanya dan berkata. Bukankah Tuan Gui Gu juga mengatakan itu? Hanya pandai besi tingkat ilahi yang memiliki kesempatan untuk memahaminya. Meskipun kekuatan jiwa Tuan Gui Gu kuat, itu hanya ada di pandai besi tingkat abadi surga. Masih ada jarak dari pandai besi tingkat ilahi. Karena belum mencapai di fine grade blacksmithers, hasilnya akan tetap sama tidak peduli seberapa banyak kamu mempelajarinya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Di konvensi pandai besi, kekuatan jiwamu hanya ada pada pandai besi tingkat bawaan, bukan pandai besi tingkat ilahi. Bagaimana kamu bisa membuat senjata dengan satu pikiran? Tuan Gui Gu bertanya. Dari kalimat ini, Tuan Gui Gu tidak percaya bahwa Feng Wuchen termasuk dalam pandai besi tingkat ilahi. Pada akhirnya, Tuan Gui Gu datang untuk ini. Feng Wuchen tersenyum dan sudah menebak tujuan kunjungan Tuan Gui Gu. Ya, saya ingin tahu apakah Tuan Win Sado bersedia membaginya dengan patua. Anda membunuh 36 Raja Langit dari Istana Dewa Bulan dan Komandan Jiang Suihan. Patua tidak peduli padamu. Tuan Gui Gu tersenyum dan bertanya. Apa? Ketika Tuan Gui Gu mengatakan ini, ekspresi Susuan dan ketiga tetua berubah drastis. 36 Raja Langit, termasuk Jiang Suihan. Bisakah Tuan Feng benar-benar membunuh begitu banyak Raja Langit sendirian? Tuan Gui Gu ambisius. Apakah tujuan kunjungannya untuk memaksa Tuan Feng menceritakan rahasia pembuatan senjata dengan satu pikiran? Susuan kaget. Barisan yang begitu menakutkan, tanpa budidaya alam Dewa Surgawi, mustahil untuk melakukannya. Jiang Suihan juga mati di tangan Tuan Feng. Dikabarkan bahwa Tuan Feng sangat kuat, dan itu benar. Mutian mengerutkan kening dan berpikir. 3. 36 Raja Surga. Raja Surga terkuat dari alam spiritual, Komandan Jiang, juga dibunuh oleh Tuan Feng. Komandan Istana Dewa Bulan dibunuh oleh Tuan Feng. Apakah Tuan Feng begitu kuat? Sungguh mengerikan. 36 Raja Surga. Para murid dari rumah abadi Guru Surgawi sangat ketakutan. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis, tanpa rasa takut di wajahnya. Ada sedikit bau mesiu di kata-katanya. Begitu Feng Wuchen mengatakan ini, senyuman di wajah lama Tuan Gui Gu menghilang seketika. Tuan Gui Gu adalah penatua agung kuil suci, yang bertanggung jawab atas delapan kaisar surgawi, dan merupakan salah satu penguasa ras ilahi. Mengapa Feng Wuchen berbagi dengan musuh yang begitu kuat? Tuan Gui Gu hanya menuruti fantasinya. Suasana di tempat kejadian seketika menjadi aneh. Suasana sangat sunyi, dan tidak ada yang berbicara. Namun, ada tekanan yang tidak terlihat dan menakutkan yang menekan semua orang, membuat mereka sulit bernapas. Wajah lama susuan menjadi serius. Dia secara alami dapat melihat bahwa suasananya tidak tepat. Tuan rumah, saya khawatir Tuan Gui Gu juga terlibat. Apa yang harus kita lakukan? Ni Gohong bertanya dengan cemas. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi adalah Tuan Gui Gu, yang tidak mampu dia sakiti, dan di sisi lain adalah Feng Wuchen. Susuan tidak menjawab karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Feng Wuchen memandang Tuan Gui Gu tanpa rasa takut. Matanya tenang. Mata tua Tuan Gui Gu yang dalam juga menatap Feng Wuchen. Keduanya berselisih. Dalam hal budidaya, Feng Wuchen mengaku tidak sebaik Tuan Gui Gu. Namun, pemikirannya dalam alkimia jelas lebih baik daripada Tuan Gui Gu. Kekuatan jiwanya yang sombong juga telah mencapai ranah surga abadi. 1232. Apakah kamu tidak takut kalau Pak Tua akan membunuhmu? Tuan Gui Gu menatap Feng Wuchen dengan wajah kosong. Bahkan di Saga Immortal Mansion, Tuan Gui Gu tidak takut sama sekali. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan jika susuan turun tangan, dia tidak takut sama sekali. Jika senior Gui Gu ingin membunuhku, aku khawatir dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Dengan kultifasimu, ada banyak peluang untuk membunuhku, bukan? Feng Wuchen masih tenang, dan dia tidak diancam sama sekali. Apakah kamu begitu percaya diri? Tuan Gui Gu mencibir sedikit, dan kekuatan jiwa yang melonjak di tubuhnya meledak. Merasakan kekuatan jiwa yang melonjak dari Tuan Gui Gu, Susuan, Zen Suantong, dan yang lainnya, wajah mereka tiba-tiba berubah, dan mereka sangat terkejut. Tuan rumah, buat keputusan dengan cepat. Zen Suantong cemas, dan dia tidak bisa mengambil keputusan. Kekuatan jiwa yang begitu kuat, saya khawatir kita tidak bisa mengalahkan Tuan Gui Gu bahkan jika kita menggunakan tangan kita. Nigu Hong kaget dan panik. Tunggu dan lihat, Susuan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Dia tidak berani mengambil keputusan sampai saat-saat terakhir. Meneguk. Para murid dari Saga Immortal Mansion sangat ketakutan, dan mereka semua pucat dan gemetar. Kekuatan jiwa Tuan Gui Gu ini bahkan lebih menakutkan daripada Tuan rumah. Tingkat keabadian surgawi, apakah dia adalah alkemis terkuat yang dikabarkan di alam spiritual? Mengerikan sekali. Dia bahkan lebih kuat dari Tuan rumah. Para murid dari Saga Immortal Mansion ketakutan, dan mereka semua secara naluriah mundur. Kekuatan jiwa yang begitu kuat, dapatkah Tuan Feng memblokirnya? Mutong mengerutkan kening dan memandang Feng Wuchen dengan ekspresi serius. Saga Immortal Mansion penuh dengan suasana yang aneh, semua orang ketakutan dan memandang Feng Wuchen dan Tuan Gui Gu dengan cemas. Kekuatan jiwa Pak Tua dapat membaca ingatanmu. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, Pak Tua akan mengetahuinya. Tuan Gui Gu mencibir dengan percaya diri. Tetua Agung Kuil Saga sangat sombong, jika Feng Wuchen tidak mau berbagi, dia akan merebutnya. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Feng Wuchen berkata dengan acu-ta'acu, matanya menjadi sangat tajam, dan kekuatan jiwa yang mengerikan juga diaktifkan. Kekuatan jiwa yang sangat sombong langsung menyelimuti seluruh Saga Immortal Mansion. Kekuatan jiwa peringkat surgawi abadi, merasakan kekuatan jiwa Feng Wuchen yang sombong, ekspresi Tuan Gui Gu berubah saat dia terkejut secara diam-diam. Ada apa dengan kekuatan jiwanya? Di konferensi Pandai Besi, dia baru saja mencapai kekuatan jiwa tingkat surga abadi. Sekarang, dia menjadi lebih kuat. Bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatan jiwanya dalam waktu sesingkat itu? Tuan Gui Gu terkejut. Kekuatan jiwa tingkat surga abadi. Para murid istana guru surgawi berseru serempak. Wajah susuan menegang saat dia berpikir, kekuatan jiwa Tuan Feng telah meningkat pesat dalam waktu kurang dari setengah bulan sejak akhir konferensi Pandai Besi. Kekuatan jiwa yang sombong ini telah melampaui kekuatan Pak Tua. Mungkin dia benar-benar bisa bersaing dengan Tuan Gui Gu. Tuan Feng sebenarnya memiliki kekuatan jiwa yang kejam. Zen Suantong, Ni Gu Hong, dan petinggi lainnya terkejut. Menatap Tuan Gui Gu dengan matanya yang tajam, Feng Wuchen berkata dengan dingin, Senior Gui Gu, jika Anda ingin mencobanya, Anda dapat mencobanya kapan saja. Pak Tua, mari kita lihat apa yang kamu punya. Tuan Gui Gu berkata dengan sengit. Bagaimana penatua agung kuil sage bisa diintimidasi oleh seorang junior? Menyelesaikan kata-katanya, Tuan Gui Gu tiba-tiba mengendalikan kekuatan jiwanya yang kejam dan meledakannya ke arah Feng Wuchen. Mundur, susuan buru-buru berteriak. Semua petinggi mundur, tidak ada yang berani tinggal. Feng Wuchen mendengus dingin. Tak mau kalah, dia menyerang. Kekuatan jiwanya yang sombong tersapu dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Ledakan. Dua kekuatan jiwa yang sangat menakutkan langsung bertabrakan. Dengan ledakan keras, kekuatan jiwa yang melonjak menyapu dengan liar. Feng Wuchen dan Tuan Gui Gu terpaksa mundur puluhan langkah. Kekuatan jiwa bertabrakan dengan sengit. Keduanya berimbang. Susuan dan yang lainnya mundur ke masa lalu dan tidak terpengaruh oleh kekuatan jiwa yang menakutkan. Engah kepulan-kepulan. Banyak murid guru prasasti di alun-alun terpengaruh oleh kekuatan jiwa yang kejam. Kemanapun kekuatan jiwa lewat, banyak murid memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Kekuatan jiwanya sangat mendominasi. Kekuatan jiwa lelaki tua itu tidak bisa menekannya sama sekali. Tuan Gui Gu terkejut, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menekan Feng Wuchen. Tuan Gui Gu tidak percaya bahwa seorang junior muda memiliki kekuatan jiwa yang tak terduga. Tuan Feng dapat bersaing dengan kekuatan jiwa Tuan Gui Gu. Liu Changhai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kekuatan jiwa Tuan Feng terlalu kuat. Itu telah melampaui Tuan rumah. Wajah Zhen Suantong penuh dengan keterkejutan, dan wajah lamanya menjadi kaku. Kekuatan jiwa Tuan Feng sungguh kuat. Para murid dari rumah abadi guru surgawi terus berseru, wajah mereka penuh ketakutan. Sebagai master prasasti, mereka bisa merasakan kekuatan jiwa menakutkan yang penuh tekanan. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Benda tua ini sungguh tidak sederhana. Pantas saja dia dikenal sebagai alkemis terkuat di alam roh. Setelah menstabilkan tubuhnya, Feng Wuchen diam-diam terkejut. Di bawah tabrakan langsung yang sengit, tubuh jiwa Feng Wuchen bergetar hebat dan hampir terluka. Kekuatan jiwa senior Gui Gu sungguh tidak sederhana. Sepertinya kekuatan jiwa senior Gui Gu tidak cukup untuk membaca ingatanku. Feng Wuchen sedikit mencibir. Wajah tua Tuan Gui Gu muram. Sebagai alkemis terkuat di alam roh, dia tidak bisa melakukan apapun pada juniornya. Hah, Tuan Gui Gu mendengus keras. Mata lamanya sedikit menyipit, dan sosoknya segera meledak seperti kilat dengan aura mengerikan. Karena kekuatan jiwanya tidak bisa berbuat apa-apa pada Feng Wuchen, dia hanya bisa menggunakan kekuatan. Tuan Gui Gu tidak percaya bahwa dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Wuchen dengan alam kaisar surgawi tahap akhir puncaknya. Tuan, hati-hati. Suara jiwa pedang dewa naga datang. Wajah Feng Wuchen dingin. Kekuatan jiwanya yang sombong telah diaktifkan kembali. Dia siap melawan Tuan Gui Gu kapan saja. Suara mendesing. Tetapi pada saat ini, sosok susuan tiba-tiba muncul dan menghentikan Tuan Gui Gu. Susuan, kamu berani ikut campur dalam urusan patua. Jangan lupa bahwa rumah abadi guru surgawi telah diserahkan kepada penguasa surgawi. Apakah Anda ingin menjadi pengkhianat? Tuan Gui Gu menatap susuan dengan tajam dan berteriak dengan dingin. Tuan Gui Gu salah paham. Rumah abadi guru surgawi tidak pernah menyerah. Hanya saja di hadapan penguasa surgawi, kita harus menundukkan kepala. Jika Tuan Gui Gu ingin bersaing dengan kekuatan jiwa, patua tentu saja menang, tidak menghentikanmu. Tetapi jika Anda ingin bertarung, saya minta maaf. Saya harap Tuan Gui Gu akan mematuhi aturan rumah abadi guru surgawi. Terlebih lagi, rumah abadi guru surgawi tidak dapat menahan kekuatan Tuan Gui Gu. Susuan tersenyum acuh tak acuh. Susuan berdiri untuk menghentikannya, menunjukkan bahwa dia telah membuat keputusan. Tuan Gui Gu, kata-kata Tuan rumah masuk akal. Aturan rumah abadi Tuan surgawi tidak dapat dilanggar. Zen Suantong juga menonjol. Melihat ini, wajah lama Tuan Gui Gu menjadi semakin jelek. Dia berkata dengan suara yang dalam, Susuan, patua berharap kamu dapat berpikir jernih sebelum mengambil keputusan. Jangan merusak rumah abadi guru surgawi karena keputusan bodoh. Bagaimana mungkin Tuan Gui Gu tidak melihat bahwa Susuan ingin melindungi Feng Wuchen? Jika Tuan Gui Gu ingin bertarung, Anda bisa pergi ke tempat lain. Orang tua pasti tidak akan menghentikan Anda. Tapi di rumah abadi guru surgawi, saya harap Tuan Gui Gu akan memberi saya wajah. Susuan berkata dengan acuh tak acuh. 1233. Sikap Susuan sangat keras. Karena dia sudah mengambil keputusan, dia tidak akan mengubahnya. Keputusan Susuan sangat berbahaya. Tapi yang membuatnya mengambil keputusan adalah kekuatan jiwa Feng Wuchen yang sombong dan menakutkan. Kemampuan Feng Wuchen untuk melawan kekuatan jiwa Tuan Gui Gu menjelaskan segalanya. Feng Wuchen memiliki alam yang tinggi di usia yang begitu muda, dan dia juga seorang pemurni senjata tingkat ilahi. Dia bisa dikatakan sebagai seorang jenius yang luar biasa di antara para jenius. Siapa yang tahu betapa menakutkannya Feng Wuchen dalam beberapa tahun mendatang? Senior Susuan, begitu kamu ikut campur, kamu akan melibatkan seluruh Istana Saga Imortal. Feng Wuchen buru-buru mengirimkan suaranya. Feng Wuchen tidak ingin merusak Istana Saga Imortal karena dia. Feng Wuchen tidak menyangka Susuan berani ikut campur. Selain itu, Feng Wuchen tidak ingin Istana Saga Imortal ikut campur. Jika tidak, Istana Saga Imortal akan menjadi pengkhianat. Hanya ada satu akibat bagi seorang pengkhianat, dan itu adalah kematian. Tuan Feng, ini bukan hanya karena kamu. Di hadapan guru surgawi, kami memang tidak berdaya untuk melawan. Tetapi jika kami bahkan tidak dapat melindungi martabat dasar kami, apa gunanya hidup? Susuan mengirimkan suaranya. Bagaimana Susuan bisa mentolerir Tuan Gui Gu yang mengabaikan aturan Istana Saga Imortal? Tidak peduli apapun yang terjadi, Istana Saga Imortal adalah kekuatan besar di alam surga. Bagaimana mereka bisa takut padahal sekecil apapun? Ya, tanpa martabat, mereka setara dengan budak. Apa gunanya hidup? Kami telah mengalami penindasan yang tidak masuk akal selama bertahun-tahun. Kami telah menanggung penghinaan demi sedikit martabat itu. Orang tidak boleh tidak memiliki martabat. Dan mereka tidak dapat memiliki tulang punggung. Sejujurnya, Pak Tua melihat harapan dari Tuan Feng. Saya harap keputusan hari ini tepat. Suara tragis Susuan terdengar. Senior Susuan, kata-kata Susuan tiba-tiba membuat tubuh Feng Wuchen bergetar. Susuan, jangan menyesalinya. Tuan Gui Gu berkata dengan muram. Mendengar ini, Susuan tersenyum tipis dan berkata, Tuan Gui Gu, Saga Imortal Mansion tidak bermaksud menjadi musuh Anda, tetapi Tuan Gui Gu tampaknya sengaja menabur perselisihan, bersikeras untuk menjatuhkan beberapa tuduhan pada Saga Imortal Mansion. Jika Tuan Gui Gu bahkan tidak memberikan wajah kecil ini dan bersikeras mengabaikan aturan Saga Imortal Mansion, maka Tuan Gui Gu dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Gui Gu bisa mencobanya. Di akhir pidatonya, nada suara Susuan menjadi sangat tegas. Karena Tuan Gui Gu tidak memberinya wajah, Susuan tidak perlu memberinya wajah yang baik. Huff, saya harap Anda masih bisa menjadi sombong ketika saatnya tiba. Tuan Gui Gu berkata dengan dingin. Tuan Gui Gu tidak menyangka Susuan menjadi musuhnya bagi Feng Wuchen. Susuan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Gui Gu menerobos masuk ke rumah abadi Guru Tao, mengabaikan aturan rumah abadi Guru Tao, dan tidak memberikan wajah apapun kepada Pak Tua. Kamulah yang sombong, bukan. Bukan. Susuan juga sangat marah. Keduanya saling serang. Melihat Susuan tiba-tiba menjadi kuat, para murid dari rumah abadi Guru Tao tercengang, terkejut, dan lega. Sebagai penguasa rumah abadi Guru Tao, Susuan memiliki status transcendent di alam surga. Bahkan delapan kaisar langit agung harus mewaspadainya. Dia berada di level yang sama dengan Tuan Gui Gu. Win Sado, kamu beruntung hari ini. Mengabaikan Susuan, Tuan Gui Gu melirik Feng Wuchen lalu pergi dalam sekejap. Hari ini, rumah abadi Guru Tao telah benar-benar berselisih dengan Tuan Gui Gu. Di masa depan, Feng Wuchen tidak hanya akan berada dalam bahaya, tetapi rumah abadi Guru Tao juga akan berada dalam bahaya besar. Senior Susuan, kenapa kamu harus melakukan ini? Tuan Gui Gu tidak akan melepaskan rumah abadi Guru Tao. Segera setelah Tuan Gui Gu pergi, Feng Wuchen buru-buru berkata, merasa bahwa dia telah melibatkan rumah abadi Guru Tao. Tuan Feng, jangan khawatir. Pak Tua Gui Gu tidak akan berani bergerak dengan mudah. Terlebih lagi, rumah abadi Guru Tao tidak bisa dianggap enteng. Susuan sama sekali tidak khawatir. Pakar mana yang memiliki status transcendent di alam surga yang akan dianggap enteng? Setelah jeda, Susuan dengan hormat berkata, Tuan Feng, Pak Tua dapat melihat bahwa Anda bukanlah orang yang berada di kolam. Pak Tua juga tidak tahu mengapa dia berpikir demikian. Mungkin Anda dapat mengubah nasib alam surga. Mengubah nasib alam surga lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Otoritas klan dewa mengakar kuat. Para penggarap alam surga dipenuhi rasa takut terhadap penguasa langit. Berapa banyak orang yang berani bermusuhan dengan penguasa langit? Feng Wuchen berkata tanpa daya. Itu karena mereka belum melihat harapan. Saat mereka melihat fajar, mereka pasti akan bangkit dan melawan. Siapa yang bisa menanggung penindasan tidak masuk akal dari klan dewa? Kata Zen Suantong dengan sungguh-sungguh. Nigu Hong melanjutkan, Tuan Feng, semuanya sudah seperti ini, tidak ada gunanya khawatir. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang belum terjadi. Tidak peduli apa, itu karena aku. Senior Su, terima kasih banyak. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Susuan mengambil risiko menyinggung Tuan Gui Gu dengan menghentikannya, yang membuat Feng Wuchen sangat berterima kasih. Menyinggung Tuan Gui Gu berarti seluruh Saga Imortal Abode akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Tuan Feng, kamu terlalu sopan. Susuan tersenyum tipis. Maaf mengganggumu hari ini. Aku tidak akan menunda perekrutan murid. Aku pasti akan berkunjung lagi di masa depan ketika aku punya waktu. Selamat tinggal. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Tuan Feng, berhati-hatilah. Susuan dan yang lainnya membungkuh hormat. Sambil berpikir, dia menggunakan teleportasi. Feng Wuchen menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Feng Wuchen tidak tahu berapa harga yang harus dibayar oleh Saga Imortal Abode atas keputusan Susuan, tetapi Feng Wuchen akan selalu mengingat kebaikan ini. Bahkan jika Susuan punya motif lain, dia membantu Feng Wuchen. Tuan, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup Saga Imortal Abode. Pak Tua tidak tahu apakah keputusan Anda benar atau salah, tetapi Pak Tua percaya pada Anda. Liu Changhai berkata. Susuan berkata dengan sungguh-sungguh, orang Tua percaya pada kata-kata Win Sado. Meskipun mereka tidak tahu dari mana asal Feng Wuchen, Feng Wuchen memberi mereka rasa aman. Istana Dewa Bulan Setelah meninggalkan Saga Imortal Abode, Tuan Gui Gu segera bergegas ke Istana Dewa Bulan. Wajah lamanya dipenuhi amarah. Tuan Gui Gu, Kiyu King San membungkuh hormat. Kiyu King San sedikit mengernyit. Dia dapat melihat bahwa Tuan Gui Gu sangat menderita, dan dia dapat melihat bahwa Tuan Gui Gu sangat marah. Namun yang membuat Kiyu King San penasaran adalah bahwa kultifasi Tuan Gui Gu tidak hanya tinggi, tetapi juga berada di tingkat keabadian surgawi. Siapa yang bisa membuat Tuan Gui Gu menderita? Mungkinkah itu pemalsu senjata tingkat ilahi, bayangan angin. Tuan Gui Gu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kiyu King San bingung. Wajah Tua Tuan Gui Gu sangat muram, dan dia berkata dengan keras, Saga Imortal Abode telah mengkhianati kita. Karena mereka pengkhianat, bunuh mereka semua. L. Tempat tinggal abadi Saga, wajah semua orang tiba-tiba berubah, dan mereka tampak ketakutan. Saga Imortal Abode adalah pengkhianat. Para murid dari Saga Imortal Abode tercengang. Kiyu King San, kirim seseorang untuk segera memantau Feng Wuchen. Pak Tua harus mengetahui keberadaannya secepatnya. Tuan Gui Gu berkata dengan dingin, dan wajah lamanya sangat jelek. Iya, Kiyu King San menjawab dengan hormat. Su Suan, Pak Tua tidak akan pernah memaafkanmu. Tuan Gui Gu mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Mata tuannya mengerutkan kening, dan mata gelapnya dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Dia menatap Feng Wuchen. Menatap para murid dengan dingin, Tuan Gui Gu berkata dengan dingin, Saga Imortal Abode telah mengkhianati kita, siapapun yang menangkap Feng Wuchen, bunuh mereka semua. Karena Tuan Gui Gu sangat marah, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk menangani pavilion bayangan langit. Karena Tetua Agung Kuil Suci memberi perintah, Kaisar Roh tentu saja tidak akan keberatan. Melihat Tuan Gui Gu yang marah, Kiyu King San berpikir dalam hati. Dalam konvensi kerajinan, Win Sado mengejutkan semua orang dan menjadi pengrajin tingkat dewa yang ditakuti oleh banyak orang. Persekutuan pengrajin jelas sangat mementingkan dia. Sekarang, rumah Dewa Langit Master juga berdiri di sisi Feng Wuchen. Kedua kekuatan ini tidak bisa dianggap enteng. Bersama dengan pavilion bayangan langit, Kaisar Roh saja sudah pasti bukan tandingan mereka. Kiyu King San berpikir dalam hati. Tuan Gui Gu, harap tenang. Win Sado tidak sama seperti sebelumnya. Dia membunuh ribuan penjaga Istana Dewa Bulan dan lusinan Raja Surgawi. Bagaimana mungkin saya tidak ingin mencabik-cabiknya. Namun setelah konvensi kerajinan, Win Sado menjadi terkenal di alam roh. Tidak sulit menghadapi Win Sado, tapi sulit untuk mengatakan tentang kekuatan di belakangnya. Saya khawatir Istana Dewa Bulan tidak bisa berbuat apa-apa. Kiyu King San memandang Tuan Gui Gu dan berkata, Istana Dewa Bulan hanyalah sebuah kekuatan besar di bawah Istana Kaisar Roh Ilahi. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada Sky Sado Pavilion, Craftsman Guild, dan Sky Master Immortals Mansion. Belum lagi persatuan pengrajin dan rumah abadi Master Langit, pavilion bayangan langit saja sudah cukup untuk bersaing dengan Istana Kaisar Roh Ilahi. Jadi, untuk menghadapi bayangan angin, Tuan Gui Gu perlu mengirimkan Kaisar Surgawi lainnya untuk membantu. Jika Anda dapat menekan pavilion bayangan langit dan persatuan pengrajin, Dewa Surgawi manapun dari Istana Dewa Bulan dapat membunuh bayangan angin. Kiyu Kingshan melanjutkan. Kiyu Kingshan tidak percaya bahwa kekuatan Feng Wuchen dapat melampaui alam Dewa Surgawi. Tetapi beberapa hari yang lalu, saya bertanya kepada Kaisar Roh. Kaisar Roh tampaknya sangat takut dengan pavilion bayangan langit dan tidak memberikan perintah. Kiyu Kingshan berkata lagi. Mendengar ini, wajah lama Tuan Gui Gu menjadi semakin suram. Dia tahu apa yang dikatakan Kiyu Kingshan. Win Sado tumbuh terlalu cepat. Jika kita tidak menyingkirkannya secepat mungkin, aku khawatir akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Kiyu Kingshan berkata lagi. Tuan Gui Gu mengerutkan kening saat memikirkan kekuatan jiwa Feng Wuchen yang sombong. Dia berpikir dalam hati, kecepatan pertumbuhan anak ini memang tak tertandingi oleh para jenius biasa. Tidak banyak orang di alam surga yang bisa bersaing dengan Patua dalam kekuatan jiwa. Matanya sangat mirip dengan Tuan Muda Dewa Naga. Jika anak ini tidak tersingkir, aku khawatir dia akan mengancam Istana Surgawi. Patua, saya pikir mereka telah melupakan pelajaran menyakitkan itu. Tuan Gui Gu berkata dengan dingin. Aura pembunuhnya membuat takut semua orang di aula. Tuan Gui Gu benar. Win Sado memiliki kekuatan suci yang kuat. Orang ini jelas tidak sesederhana menjadi pembunuh pavilion bayangan langit. Bawahan ini menebak bahwa dia memiliki latar belakang yang lebih dalam. Kata Kiyu Kingshan. KCKG adalah anggota Dewa Naga. Orang lain tidak bisa melihatnya, tapi aura Dewa Naga di tubuhnya tidak bisa menipu Patua. Kata Tuan Gui. Bawahan ini sudah bisa menebaknya. Bawahan ini belum pernah melihat kekuatan sucinya sebelumnya. Kemungkinan besar itu adalah kekuatan suci Dao Surgawi yang legendaris, kata Kiyu Kingshan. Kiyu Kingshan, kamu sangat cerdas. Pantas saja Kaisar Roh sangat menghargaimu. Tuan Gui Gu melirik Kiyu Kingshan lagi. Delapan Kaisar Langit Agung tidak bergerak selama bertahun-tahun. Kiyu Kingshan, lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Tuan Gui Gu perlahan berbalik dan pergi. Iya, selamat tinggal, Tuan Gui Gu. Kiyu Kingshan berkata dengan hormat sambil sedikit tersenyum. Setelah Tuan Gui Gu pergi, pelindung Lu Yuntian berkata, Tuan Istana, rencana bagus. Mendengar ini, Kiyu Kingshan mencibir, Tuan Gui Gu, yang belum pernah ke Istana Dewa Bulan, tiba-tiba datang. Ini jelas bukan hal yang baik. Meskipun saya tidak tahu mengapa Tuan Gui Gu begitu marah, dia datang ke Istana Dewa Bulan hanya membiarkan kita menjadi orang pertama yang menguji kediaman abadi Guru Surgawi. Pavilion bayangan langit sudah cukup membuatku pusing. Dia masih ingin menggunakanku untuk menangani kediaman abadi Guru Surgawi. Apakah Istana Dewa Bulan memiliki tiga kepala dan enam lengan? Karena dia ingin bersekongkol melawanku, mengapa aku tidak bisa bersekongkol melawannya? Kiyu Kingshan dapat duduk di posisi ini, tentu saja dia memiliki poin yang luar biasa. Tidak semua orang berani menyinggung kediaman abadi Guru Surgawi. Jika Tuan Gui Gu ingin berurusan dengan kediaman abadi Guru Surgawi, dia dapat melakukannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Lu Yuntian mengerutkan kening. Selagi dia marah, kita bisa memanfaatkannya untuk menghadapi pavilion bayangan langit. Pertama, kita bisa melenyapkan para pemberontak. Kedua, kita bisa menyingkirkan bayangan angin. Dua burung dengan satu batu. Delapan kaisar langit agung telah menjalani kehidupan yang damai. Hidup terlalu lama, sudah waktunya bagi mereka untuk melatih otot mereka. Kiyu Kingshan mencibir. Tuan Gui Gu benar-benar licik. Seorang penatua berkata dengan suara yang dalam. Tetua lainnya mencibir, tidak peduli betapa liciknya dia, akan selalu ada saatnya dia ceroboh. Win Shadow telah memulai perang. Dengan delapan kaisar langit agung yang bergerak, menghancurkan pavilion Sky Shadow bukanlah masalah. Saya hanya berharap mereka akan bergerak secepat mungkin. Kecepatan pertumbuhan Win Shadow benar-benar menakutkan. Kiyu Kingshan mengerutkan kening. Kemunculan Feng Wuchen membuat Kiyu Kingshan merasa sedikit tidak nyaman. Aulah utama kuil sage. Tuan Gui Gu duduk di singgah sana yang mulia dan indah, menikmati kekuasaan yang tinggi dan perkasa. Mengapa Win Shadow memiliki aura Tuan Muda Dewa Naga? Tidak mungkin Tuan Muda Dewa Naga masih hidup setelah pertempuran dengan penguasa langit. Pada usia yang sangat muda, dia berada di alam tingkat surga, namun kekuatan jiwanya telah melangkah ke alam tingkat surga abadi. Sungguh sulit dipercaya. Selain identitasnya sebagai pandai besi, Win Shadow juga seorang master prasasti dan alkemis. Ini tidak pernah terjadi, ini tidak mungkin terjadi, tapi itu terjadi padanya. Apa yang telah dilakukan para Dewa Naga selama ini? Para tetua kuil penguasa langit telah memantau para Dewa Naga selama bertahun-tahun, namun mereka tidak menemukan apapun. Tidak peduli apa, Win Shadow tidak boleh dibiarkan hidup. Tidak peduli siapa itu, selama mereka memiliki aura Tuan Muda Dewa Naga, mereka harus mati. Saat Tuan Gui Gu sedang berbicara pada dirinya sendiri, delapan sosok muncul dari udara tipis di aula yang megah. Tuan Gui Gu, delapan dari mereka membungkuh hormat. Mereka adalah delapan kaisar langit agung yang bertanggung jawab atas alam surga. Delapan kaisar langit agung memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah aura yang membuat orang merasa putus asa. Kekuatan delapan kaisar langit agung tidak perlu dipertanyakan lagi. Salah satu kaisar langit bertanya, Tuan Gui Gu, mengapa Anda memanggil kami begitu terburu-buru? Tuan Gui Gu menatap mereka berdelapan dan berkata, Hancurkan rumah abadi Tuan Langit. Hancurkan pavilion bayangan langit. Bawa kembali Winsado. Dengan senang hati, saya sudah lama tidak aktif. Kekuatan Yinghun yang lama seharusnya meningkat pesat. Kaisar surgawi abadi berkata dengan bangga. Bayangan angin. Salah satu kaisar surgawi bertanya dengan ragu, Siapakah Winsado? Apakah dia sangat kuat? Dia sebenarnya membutuhkan kita berdelapan untuk mengambil tindakan. Winsado adalah pembunuh emas dari pavilion bayangan langit. Dia memiliki budidaya Raja Surgawi. Pada saat yang sama, dia juga anggota Dewanaga. Dia memiliki kekuatan ilahi surgawi dan sekarang menjadi tingkat ilahi yang terkenal. Artifiser, identitasnya masih menjadi misteri, kata Kaisar Roh. Apa? Kekuatan ilahi surgawi? Bagaimana mungkin? Pengrajin tingkat ilahi. Kaisar surgawi lainnya terkejut. Kapan orang menakutkan seperti itu muncul di alam surga? Dia tidak hanya memiliki kekuatan ilahi surgawi yang legendaris, dia juga seorang pengrajin tingkat ilahi. Salah satu kaisar surgawi mengerutkan kening. The Sky Master Immortal Mansion berani mengkhianati kita demi Winsado. Tuan Guigu berkata dengan muram, bawakan kembali kepala susuan. 1235 8 Kaisar Surgawi Mereka adalah Kaisar Langit Abadi, Kaisar Langit Kematian, Kaisar Langit Shuro, Kaisar Langit Pemusnahan, Kaisar Langit Bunga Matahari Langit, Gudi, Kaisar Dunia Bawah, dan Kaisar Roh. Tuan Guigu, Kediaman Abadi Guru Surgawi, dan Persekutuan Pandai Besi Bersatu melawan musuh bersama. Persekutuan Pandai Besi tidak akan berdiam diri dan menonton. Seorang wanita cantik berkata dengan lembut, wajah cantiknya membawa sedikit arogansi. Dia adalah Kaisar Surgawi Bunga Matahari Surgawi. Dia adalah satu-satunya Kaisar Surgawi Perempuan. Kaisar Surgawi Bunga Matahari Surgawi, kamu terlalu khawatir. Bagaimana mungkin Persekutuan Pandai Besi berani melawan kita, 8 Kaisar Surgawi. Kecuali mereka tidak ingin hidup lagi. Kaisar Langit Shuro mencibir. Dengan tindakan 8 Kaisar Surgawi, barisan yang menakutkan seperti itu sudah cukup untuk menyapu seluruh alam surga. Bahkan jika Persekutuan Pandai Besi dan Kediaman Abadi Guru Surgawi bekerja sama, mereka mungkin tidak akan mampu melawan 8 Kaisar Surgawi. Berapa banyak orang di alam surga yang berani melawan 8 Kaisar Surgawi? Tuan Guigu, jangan khawatir. Saya pribadi akan membawa kembali kepala susuan. Kaisar Langit Abadi berkata dengan bangga, seolah dia tak terkalahkan. Tuan Guigu, bukankah kita memerlukan dekrit Kaisar Langit untuk menghancurkan pavilion bayangan langit? Kaisar Langit kematian bertanya. Tuan Guigu mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Surgawi sedang tidur, dan saya bertanggung jawab atas alam surga. Saya akan berbagi beban Kaisar Surgawi dan melenyapkan para pengkhianat. Saya yakin Kaisar Surgawi tidak akan menyalahkan saya. Saya ingin melihat berapa banyak pengkhianat yang akan muncul. Kaisar Surgawi Abadi mencibir. Pavilion Bayangan Langit Setelah meninggalkan Heaven Capital, Feng Wuchen telah kembali ke Sky Shadow Pavilion. Feng Wuchen tidak mengetahui bahwa Tuan Guigu telah memerintahkan 8 Kaisar Surgawi untuk menghancurkan kediaman abadi guru surgawi. Win Shadow, ada misi untukmu. Begitu dia memasuki pavilion Bayangan Langit, suara King Liu terdengar di telinganya. Kemudian, sesosok tubuh muncul. Misi apa? Feng Wuchen memandang King Liu. King Liu berkata, Penguasa kota angin kuno suran, penguasa langit tingkat akhir. Tiga hari kemudian, Feng Wuchen mengangguk. Segera, Feng Wuchen tiba di perpustakaan Sky Shadow Pavilion. Feng Wuchen sedang membuka-buka buku kuno, mencari sesuatu. Jadi itu adalah piton pemakan surga kuno. Pantas saja ia begitu kuat. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah mengetahui tentang ular piton hitam itu. Bisakah piton pemakan surga yang kuat mencapai alam Kaisar Surgawi? Seperti yang diharapkan dari binatang ganas kuno. Sepertinya saya hanya bertemu dengan seekor piton pemakan surga muda. Kalau tidak, aku tidak akan mampu mempertahankan hidupku. Semakin Feng Wuchen melihat, dia menjadi semakin terkejut. Dia diam-diam bersuka cita karena dia hanya bertemu dengan seekor piton pemakan surga muda. Ular piton pemakan surga di alam surga sudah punah. Tak disangka masih ada beberapa yang hidup di makam surgawi. Keberuntungan kita lumayan, Feng Wuchen tertawa gembira. Using the heaven-devoring piton's blood essence, magic core and skulls to forage the armor, its defensive power must be terrifying. It might even surpass the Kirin armor. The more Feng Wuchen dot about it, the more excited he became. Ketika Feng Wuchen kembali ke istananya, dia segera memasuki lantai tujuh pagoda sembilan kosmos. Dia mengeluarkan batu spiritual ilahi berusia 10.000 tahun, esensi darah piton hitam, sisik dan inti sihir, serta berbagai bahan pemurnian yang mengandung energi spiritual yang kuat. Jika ia bisa memadatkan roh, pertahanan binatang ganas kuno ini tidak akan lebih lemah dari roh Kirin. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Roh piton pemakan surga, roh Kirin, dan roh Dewa Naga. Aku ingin tahu kekuatan mengerikan macam apa yang akan dimilikinya ketika ketiga roh itu terkondensasi. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, jurus memanggil roh, Feng Wuchen belum pernah mencobanya sebelumnya. Dia juga tidak tahu betapa menakutkannya hal itu. Bang! Sambil berpikir, api hitam itu dipadamkan. Feng Wuchen memberi isyarat, sisiknya terbang ke telapak tangannya dan dikalsinasi. Kekerasan sisik piton pemakan surga sekali lagi mengejutkan Feng Wuchen. Api hitam dikalsinasi selama 5 menit penuh sebelum timbangan menunjukkan tanda-tanda mencair. Api hitam juga perlu menyala dalam waktu lama. Harta yang sangat berharga, bukankah saya akan memberikannya kepada mereka secara gratis? Bisakah mereka membakarnya? Feng Wuchen kaget. Api hitam abadi juga perlu menyala selama beberapa menit. Li Yun dan yang lainnya tidak bisa membakarnya sama sekali. Setelah setengah jam penuh, sisik hitamnya meleleh seluruhnya. Feng Wuchen memberi isyarat lagi dan menyedot batu spiritual ilahi dan semua bahan pemurnian ke telapak tangannya. Kekuatan jiwa yang kejam dan kuat didesak keluar. Sambil menggabungkan material ke dalam solusi skala, dia juga menyuntikkan kekuatan jiwa. Di telapak tangan Feng Wuchen, lusinan bahan pemurnian telah menyatu sepenuhnya, memancarkan aura yang sangat kuat. Di bawah kendali Feng Wuchen, solusinya perlahan terkondensasi menjadi bentuk embryo dari perlengkapan perang. Bang! Tangan kirinya tertekuk, dan gumpalan api hitam menyala dan melompat. Inti sihir Heaven Devouring Python berubah menjadi cairan hitam di bawah pembakaran api hitam. Itu dipenuhi dengan aura yang sangat kejam. Setelah menggabungkan solusi inti sihir ke dalam bentuk embryo dari armor pertempuran, tiba-tiba solusi itu bersinar dengan cahaya hitam yang cemerlang. Aura yang lebih menakutkan tiba-tiba muncul. Inilah aura artefak ilahi. Dalam cahaya hitam yang cemerlang, armor tempur hitam telah selesai dibuat. Sangat bagus. Hanya langkah terakhir. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Dia sangat menantikannya. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan esensi darah Heaven Devouring Python berubah menjadi pedang darah dan terbang keluar, sepenuhnya menyatu ke dalam armor pertempuran. Feng Wuchen mengubah gerakan tangan yang sangat misterius. Api hitam terus menyala dengan ganas, dan kekuatan jiwanya terus-menerus disuntikkan. Ketika tetes terakhir esensi darah benar-benar menyatu ke dalam armor perang, energi mengerikan meledak dari armor pertempuran hitam, dipenuhi dengan aura kejam. Aura yang sangat kuat. Feng Wuchen berkata dengan kaget. Ekspresinya agak kaku. Aura yang kuat dan kejam ini bahkan lebih kuat dari armor tempur kilin. Selesai. Selesai. Armor pertempuran piton pemakan surga. Setelah terkejut, Feng Wuchen melihat baju perang hitam itu dengan penuh semangat. Armor perang yang memancarkan cahaya hitam melayang di atas telapak tangan Feng Wuchen, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Apalagi aura bengisnya membuat orang merasa ketakutan. Teteskan darah untuk mengikat. Feng Wuchen buru-buru menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke baju perang. Setelah baju besi perang hitam menyerapnya, pikiran Feng Wuchen bergerak, dan baju besi perang itu langsung memasuki tubuh Feng Wuchen melalui ruang di antara alisnya. Mari kita lihat apakah aku bisa memanggil jiwa piton pemakan surga. Feng Wuchen tidak sabar untuk mencobanya. Sambil berpikir, Feng Wuchen langsung sampai di tingkat kedua. Di langit di atas gunung suci, Feng Wuchen memanggil armor tempur piton pemakan surga, dan kemudian mendorong energinya untuk memasuki armor pertempuran. Keluar. Piton pemakan surga. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Mengaum. Raungan keras tiba-tiba terdengar di gunung suci, memekakkan telinga dan menggemparkan bumi. Sakses. Itu benar-benar dapat memanggil jiwa. Haha. Mendengar raungan yang menakutkan ini, Feng Wuchen tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, seekor ular piton hitam yang sangat besar mengembun. Itu adalah jiwa piton pemakan surga. Pergi. Feng Wuchen melambaikan tangannya dengan anggun dan memberi perintah. Heaven devoring piton melesat, kecepatannya sangat mengerikan. Tempat-tempat yang dilewatinya, satu demi satu puncak gunung yang mengjulang tinggi meledak satu demi satu. Menarik. Feng Wuchen berteriak lagi. Piton pemakan surga terbang dengan kecepatan tinggi, akhirnya memasuki tubuh Feng Wuchen dan menghilang. Dengan armor tempur piton pemakan surga, ditambah dengan armor tempur kilin, saya mungkin bisa menahan serangan dari pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi saat itu, kata Feng Wuchen dengan percaya diri. Menekan ekstasi di dalam hatinya, Feng Wuchen kemudian mengeluarkan fajra sepuluh ribu tahun dan menyempurnakan sepasang sarung tangan, pelindung kaki, dan sepatu bot tempur untuk dirinya sendiri. Sarung tangan dan pelindung kakinya sangat berat. Selain memperkuat tubuh Feng Wuchen, mereka juga memiliki efek menekan basis budidayanya. Sarung tangan dan pelindung kakinya sangat indah dan indah. Memakainya tidak mempengaruhinya sedikitpun. Mari kita uji efeknya. Feng Wuchen berkata penuh harap. Setelah meneteskan darahnya untuk mengklaim kepemilikan, dengan sebuah pikiran, sarung tangan dan pelindung kaki muncul begitu saja di pergelangan tangan dan pergelangan kaki Feng Wuchen seolah-olah itu adalah mesin yang cerdas. Mereka bersinar dengan cahaya putih redup. Sangat berat, beban yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Beban yang sangat besar menekan Feng Wuchen begitu keras hingga dia hampir tidak bisa berbicara. Dia mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Wajahnya memerah, dan pembuluh darahnya menonjol. Setelah mengenakan sarung tangan dan pelindung kaki, Feng Wuchen tidak bisa berjalan. Tangannya terasa seperti akan terkoyak. Aku tidak tahan lagi, Feng Wuchen mengertakkan gigi. Wajahnya berkerut parah. Sambil berpikir, Feng Wuchen segera mengurangi sarung tangan dan pelindung kaki serta menarik kembali kedua bagian tersebut. Fiuh, ini sangat berat. Ini lebih berat dari yang saya kira. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa terbiasa sama sekali. Untungnya, saya membaginya menjadi tiga bagian. Wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia langsung merasa seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Sarung tangan dan pelindung kaki berbentuk borgol. Mereka juga dibagi menjadi tiga bagian. Setiap bagian ada secara mandiri, dan setiap bagian sangat berat. Saat ini, Feng Wuchen hanya bisa memakai bagian pertama. Dia tidak sanggup menanggung beban bagian kedua. Seperti yang diharapkan dari Fajra 10.000 tahun, beban ini benar-benar menakutkan. Feng Wuchen sangat terkejut sekaligus gembira. Dengan sarung tangan dan pelindung kaki, Feng Wuchen bisa memakainya untuk jangka waktu yang lama. Pertama, itu bisa melemahkan tubuhnya. Kedua, itu bisa menekan basis budidayanya. Saat melawan musuh yang kuat, kekuatan tempur Feng Wuchen akan meledak dengan kekuatan penuh setelah dia melepaskan pelindung kaki dan pelindung pergelangan tangan, membuat musuh lengah. Level 1 terasa sangat menyenangkan. Setelah saya terbiasa, itu berarti kekuatan bertarung saya menjadi lebih kuat. Pada saat itu, saya akan menambahkan level lain. Berkultivasi seperti ini akan sangat membantu saya ketika saya menerobos ke alam dewa surgawi di masa depan. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Dia sangat puas dengan pelindung pergelangan tangan dan kaki yang telah dia sempurnakan. Divine Combat Boots juga seharusnya sangat kuat. Setidaknya bisa menggandakan kecepatanku. Feng Wuchen kemudian mengeluarkan Divine Combat Boots. Ledakan. Tubuhnya perlahan melayang ke langit. Lalu, dia tiba-tiba menginjak kehampaan. Dengan suara keras, dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Kecepatanku memang meningkat dua kali lipat. Haha. Feng Wuchen tertawa gembira. Tujuan Feng Wuchen dalam menyempurnakan sepatu tempur adalah untuk meningkatkan kecepatannya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya dan mengeluarkan Kilin Battle Armor, kecepatan Feng Wuchen pasti tidak akan tertandingi di alam dewa surgawi. Desir. 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 Tanpa menggunakan instansif, Feng Wuchen mengandalkan skill gerakannya yang kuat untuk melakukan flash dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan bayangan padat di langit. Itu sangat mempesona. Sudah waktunya untuk berkultivasi. Dengan bantuan Loh Shen King Suan dan banyak harta karun lainnya, tidak akan sulit untuk menerobos ke alam Raja Langit Tahap Tengah. Feng Wuchen menekan kegembiraan di dalam hatinya. Sambil berpikir, dia langsung sampai di tingkat ke-7. Feng Wuchen mengeluarkan King Suan Loh Shen dan banyak harta lainnya. Seni Pemisahan Roh. Feng Wuchen berteriak dan membentuk lusinan avatar roh primordial. Teknik dewa naga tertinggi dipercepat dan Feng Wuchen mulai berkultivasi. Lusinan avatar roh primordial dengan gila-gilaan menyerap kekuatan Loh Shen King Suan dan harta karun lainnya. Kultivasi saya meningkat sangat cepat. Loh Shen King Suan memang ampuh. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk menerobos ke alam Raja Langit Tahap Tengah. Feng Wuchen sangat gembira. Feng Wuchen, yang sedang berkultivasi, tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Pada saat ini, delapan kaisar langit telah bergegas menuju kediaman guru surgawi. Pertempuran besar akan segera terjadi. Di ibu kota surgawi alam roh, delapan kaisar langit muncul begitu saja. Delapan aura yang sangat menakutkan tersapu seperti longsoran salju. Kemana pun mereka lewat, banyak petani yang ketakutan. Hampir dalam sekejap, aura menakutkan menutupi seluruh alam roh. Aura kaisar langit. Delapan kaisar surgawi di bawah guru surgawi. Surgawi, kaisar langit. Aura menakutkan telah menyebar dari ibu kota surgawi ke alam roh. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di alam roh panik. Mereka tidak asing dengan aura delapan kaisar langit. Delapan kaisar langit, arah ini adalah ibu kota langit. Mungkinkah terjadi sesuatu pada persatuan pengrajin? Wajah Kiao Sanfeng penuh ketakutan. Delapan kaisar langit telah muncul pada saat yang sama. Hal ini belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Residen telah keluar dari pengasingan. Wajah Kiao Sanfeng tiba-tiba berubah. Pavilion Bayangan Surgawi. Pembunuh pemimpin Surgawi adalah orang pertama yang muncul. Tian Ming dan pembunuh celestia level satu lainnya serta pembunuh medali emas semuanya melintas. Kaisar langit benar-benar menakutkan. Banyak pembunuh yang gemetar ketakutan. Delapan kaisar langit, Yinghun mengerutkan kening dalam-dalam. Sepertinya sesuatu telah terjadi di ibu kota surgawi. Untuk dapat membuat khawatir delapan kaisar langit, itu adalah persekutuan pengrajin atau kediaman guru surgawi. Pembunuh pemimpin surgawi berkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat ke ibu kota surgawi. King Liu, apakah ada berita? Yinghun memandang King Liu yang keluar dari istana dan bertanya. Kediaman guru surgawi menyinggung guru Guigou. Masalah ini juga terkait dengan Winsado. Menurut berita, guru Guigou ingin Winsado membagikan metode misterius penciptaan pikiran tunggal, tetapi Winsado menolak. Setelah itu, keduanya berkompetisi dalam jiwa kekuatan. Tuan Guigou tidak bisa melakukan apapun pada Winsado. Pada akhirnya, dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menghadapi Winsado, tetapi Tuan Susuan turun tangan, menyebabkan Tuan Guigou menjadi marah. King Liu menjawab. Di mana bayangan angin? Yinghun dengan cepat bertanya. Winsado sepertinya sedang mengasingkan diri, kata Tian Ming. King Liu melanjutkan, Winsado telah kembali ke pavilion bayangan surgawi. Master pavilion, kamu tidak perlu khawatir. Tian Kui, ikuti patua kekediaman guru surgawi. Yinghun berkata dengan suara yang dalam. Sosoknya melintas dan menghilang. Tian Kui juga menghilang. Persatuan pengrajin. Baihun, Yang Kian Xiao, dan yang lainnya terlihat sangat serius. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Kaisar langit abadi telah melangkah ke puncak alam Kaisar langit tahap akhir. Sungguh kultivasi yang mengerikan, aku khawatir dia setara dengan Yinghun. Apa yang terjadi hingga delapan Kaisar langit muncul di ibu kota langit pada saat yang bersamaan? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan kediaman guru surgawi? Baihun mengerutkan kening. Dia sangat bingung. Munculnya delapan Kaisar langit jelas bukan hal yang baik, kata Yang Kian Xiao. Kekuatan delapan Kaisar langit semakin menakutkan. Seorang tetua mengerutkan kening. Wajah lamanya sangat serius. Kediaman guru surgawi. Delapan Kaisar langit. Wajah lama susuan sangat serius. Para murid kediaman guru surgawi semuanya ketakutan. Di seluruh alam roh, kediaman guru surgawi adalah yang paling menakutkan. Delapan Kaisar langit muncul, dan mereka datang ke kediaman guru surgawi. Susuan mengerutkan kening. Mereka datang secepat ini. Detik berikutnya, delapan sosok muncul di langit di atas kediaman guru surgawi. Aura yang sangat menakutkan menyapu dan tanpa ampun menekan seluruh kediaman guru surgawi. Semua murid kediaman guru surgawi sangat ketakutan. Mereka semua jatuh ke tanah karena ketakutan yang luar biasa. 1237. Delapan. Delapan Kaisar surgawi yang agung. Ini sudah berakhir. Mereka benar-benar datang. Delapan Kaisar langit agung di bawah yang mulia. Kemunculan delapan Kaisar langit agung membuat para murid kediaman abadi guru surgawi merasa putus asa. Delapan Kaisar surgawi tiba-tiba muncul di langit di atas kediaman abadi guru surgawi. Aura menakutkan menyapu dan segera menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik di Tiandu. Ini adalah kediaman guru surgawi. Delapan Kaisar surgawi telah pergi ke kediaman abadi guru surgawi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah delapan Kaisar langit agung ingin menghancurkan kediaman abadi guru surgawi? Tidak salah lagi. Delapan Kaisar surgawi yang muncul bersama pasti akan memusnahkan kekuatan besar. Tempat tinggal abadi guru surgawi telah selesai. Para ahli dari kekuatan utama Tiandu semuanya terkejut. Delapan Kaisar surgawi agung muncul di kediaman abadi guru surgawi pada saat yang bersamaan. Ini tidak diragukan lagi untuk menghancurkan kediaman abadi guru surgawi. Tidak apa-apa jika delapan Kaisar surgawi yang agung tidak keluar, tetapi begitu mereka keluar, itu adalah pembantaian tanpa ampun. Saat itu, ketika delapan Kaisar langit agung menyapu alam surga, pembantaian mereka yang kejam dan kejam meninggalkan kesan yang mengerikan pada banyak penggarap. Mereka dipenuhi rasa takut terhadap delapan Kaisar langit agung. Delapan Kaisar langit agung dapat dikatakan sebagai eksistensi yang membuat orang gemetar ketakutan saat mendengar nama mereka. Delapan Kaisar langit agung yang muncul pada saat yang sama juga merupakan sesuatu yang tidak pernah diharapkan susuan. Jika hanya Kaisar roh saja, susuan tidak akan takut sama sekali. Namun sekarang, setelah delapan Kaisar langit agung muncul pada saat yang sama, ceritanya berbeda. Delapan aura yang sangat menakutkan menyelimuti seluruh tempat tinggal abadi guru surgawi. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan aura Kaisar langit yang menakutkan. Puluhan ribu murid kediaman abadi guru surgawi semuanya roboh ke tanah. Wajah pucat mereka dipenuhi rasa sakit. Susuan, beraninya kamu menyinggung atasanmu. Aku di sini untuk mengambil kepalamu. Kaisar surgawi abadi, yang merupakan pemimpin kelompok itu, berkata dengan dingin. Desage Immortal Mansion berkolusi dengan pengkhianat Winsado. Semua murid harus dieksekusi. Kaisar roh berkata dengan dingin. Sikapnya seperti Raja Kuno yang memerintahkan seluruh keluarganya untuk dieksekusi. Apa? Jalankan semuanya. Para murid istana guru surgawi menjadi semakin ketakutan. Wajah lama Susuan menjadi sangat suram, kulit dan dagingnya bergerak-gerak. Delapan Kaisar langit agung semuanya telah datang. Tuan rumah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang tetua bertanya dengan ngeri, tampak seperti sedang dalam keadaan darurat. Susuan menatap Kaisar langit abadi dengan ganas dan berkata dengan suara yang dalam, keterampilan Tuan Gui Gu tidak sebaik yang lain. Dia mengabaikan aturan istana abadi sage. Sekarang, maksudmu Pak Tua itu menyinggung atasannya. Huh, kamu sangat tidak masuk akal. Berani sekali kamu. Beraninya kamu menghina Tuan Gui Gu. Kaisar langit asura berteriak dengan dingin. Menyinggung. Huh, dia tidak layak. Susuan menjawab dengan tegas dan keras, kami telah menanggung penghinaan selama bertahun-tahun, tetapi balasan yang kami dapatkan adalah penindasan yang lebih tidak masuk akal. Kami adalah manusia, bukan budak. Kami memiliki kebebasan kami. Hidup tanpa martabat. Megres dari ras dewa yang mana, Pak Tua tidak pernah memperlakukannya sebagai eksistensi. Susuan, kesombonganmu berakhir di sini. Semua orang di kediaman abadi guru surgawi akan mati karenamu. Kaisar roh berkata dengan dingin. Kekuatan mengerikan dari Kaisar langit meletus. Seni abadi, gelombang yang mengerikan. Kaisar ling mengepalkan tangannya dan mengembunkan kiasal surgawi berbahan dasar air yang menakutkan. Aura mengerikan membubung ke langit. Kemudian, dengan suara gemuruh, gelombang besar muncul di langit dan tanpa ampun menyerbu menuju istana guru surgawi. Di depan ombak yang sangat besar, tempat tinggal abadi guru surgawi tampak sangat kecil. Adegan itu sangat berdampak secara visual, membuat orang merasa seperti mati. Kita mati, melihat ombak besar yang mengalir deras, para murid dari kediaman abadi guru surgawi putus asa. Kita baru saja bergabung dengan kediaman abadi guru surgawi. Apakah kita akan mati begitu saja? Wajah Dong Huang San dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Dong Huang Yue ketakutan dan tersesat. Ini sudah berakhir. Para eselon atas dari kediaman abadi guru surgawi ketakutan. Ini terlalu banyak, susuan sangat murung dan marah. Di bawah tekanan mengerikan dari delapan kaisar langit, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan ombaknya runtuh. Di hadapan kekuatan yang begitu menakutkan, mereka pasti akan hancur dan jiwa mereka akan tercerai-berai. Ledakan. Dalam sekejap mata, ombak menutupi seluruh kediaman abadi guru surgawi. Itu langsung berubah menjadi lautan luas dan menelan istana megah. Di hadapan kaisar surgawi, kediaman abadi guru surgawi benar-benar tidak berdaya. Apakah semuanya berakhir begitu saja? Kaisar Ling berkata dengan arogan. Sepertinya persekutuan pandai besi tidak berani ikut campur. Kaisar Roh mencibir. Tidak sesederhana itu, Kaisar Ling kematian berkata tanpa ekspresi. Dia sepertinya telah melihat sesuatu. Energi es yang sangat kuat. Kaisar Ling sedikit mengernyit saat dia melihat ke lautan luas. Cek-cek. Sesaat kemudian, lautan luas membeku menjadi es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Alam Kaisar Langit. Bibir Kaisar Ling keabadian sedikit melengkung. Kaisar Ling dari Annihilation berkata dengan dingin, sepertinya ada Kaisar surgawi yang tersembunyi di kediaman abadi guru surgawi. Tidak heran dia begitu sombong. Suara mendesing. Di lautan yang benar-benar beku, cahaya pedang putih yang menakutkan menyapu. Lautan luas terbelah menjadi dua dan didorong ke samping, memperlihatkan kediaman abadi guru surgawi yang tidak rusak. Tidak ada satupun murid dari kediaman abadi guru surgawi yang terluka. Dapat dikatakan bahwa dalam sekejap, dia tidak hanya menyelamatkan nyawa semua orang di kediaman abadi guru surgawi, dia bahkan memblokir kekuatan Kaisar Ling. Ini menunjukkan bahwa kultivasi orang ini sangat tinggi. Di alun-alun kediaman abadi guru surgawi, seorang pria muda sedang memegang pedang aneh. Pedang itu berbentuk seperti huruf S dan sangat aneh dan istimewa. Itu memancarkan cahaya putih samar dan niat pedang yang sangat menakutkan tersapu. A. Kaisar Langit. Melihat orang ini, semua murid kediaman abadi guru surgawi tercengang. Jelas sekali, mereka tidak mengetahui bahwa ada Kaisar Surgawi di kediaman abadi guru surgawi. Wang Tia-nya tercengang. Kaisar Langit yang masih muda. Apa aku salah melihat? Mengerikan sekali. Dia menyelamatkan kita semua dalam sekejap dan memblokir kekuatan Kaisar Ling. Mutong memandang pemuda itu dengan kaget. Delapan Kaisar Langit ternyata bergabung untuk menyerang kediaman abadi guru surgawi. Sungguh tidak tahu malu, kata pemuda itu dengan dingin. Kaisar Api Es. Kaisar Ling sedikit mengernyit. Sangat sedikit orang yang tahu tentang keberadaan Ice Flame Emperor. Kekuatannya cukup untuk melawan Kaisar Ling. Hal ini terlihat dari energi es tadi. Aku tahu akan ada pengkhianat, tapi jumlahnya terlalu sedikit. Aku ingin tahu apakah masih ada lagi. Kediaman abadi guru surgawi seharusnya mengenal banyak ahli. Mengapa kita tidak memanggil mereka semua? Kaisar Ling keabadian berkata dengan arogan, sama sekali mengabaikan Kaisar Api Es. Kaisar Api Es hanyalah Kaisar Langit tahap awal. Dibandingkan dengan Kaisar Ling keabadian, dia memang terlalu lemah. Wuss. Pada saat ini, Bai Hun, Yang Kian Xiao, dan Dewa Surgawi lainnya melintas. Bai Hun, apakah persekutuan pandai besimu juga ingin ikut campur? Kaisar Ling memandang Bai Hun dan yang lainnya dengan dingin dan bertanya dengan dingin. Bai Hun tidak mengatakan apa-apa, tapi wajah tuannya yang suram mengatakan segalanya. Kaisar Ling keabadian memandang Bai Hun dan yang lainnya dengan jijik dan berkata dengan dingin, Dewa Surgawi ada di sini untuk mati. Bukankah begitu, Ying Hun? Karena kamu di sini, tunjukkan dirimu. 1238 Roh Bayangan Kaisar Kematian Surgawi dan yang lainnya sedikit mengernyit. Mereka tidak merasakan keberadaan Ying Hun. Fakta bahwa Kaisar Surgawi abadi dapat merasakannya adalah bukti kultifasinya yang tinggi. Tidak heran dia adalah pemimpin dari delapan Kaisar Langit Agung. Ying Hun, pemimpin pavilion dari pavilion Bayangan Langit. Su Suan tercengang. Su Suan Dao tidak terkejut dengan kemunculan Jiwa Putih dan Yang Kian Xiao. Lagipula, persatuan pengrajin berada di posisi yang sama dengan kediaman abadi Guru Surgawi. Namun, kediaman abadi Guru Surgawi dan pavilion Bayangan Surgawi tidak memiliki hubungan apapun, jadi roh bayangan tidak punya alasan untuk membantu. Su Suan menebak, Mungkinkah itu Tuan Feng? Apakah Ying Hun ada di sini? Wajah lama Jiwa Putih juga cukup terkejut, namun hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Kekuatan Ying Hun sungguh luar biasa. Dengan dia mengambil tindakan, masih ada peluang untuk menang. Untuk dapat merasakan kehadiran patua, Kaisar Surgawi abadi, basis kultifasi Anda telah meningkat pesat. Suara Ying Hun terdengar. Selanjutnya, dua suara lagi terdengar. Para pendatang baru itu tidak lain adalah pemimpin pavilion dari pavilion Bayangan Langit, Ying Hun, serta seorang pembunuh pemimpin Surgawi. Pembunuh Tian Kui, Kaisar Roh sedikit mengernyit, merasa sedikit takut. Seorang pembunuh tingkat pemimpin Surgawi, itu adalah pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Surgawi. Master pavilion, kita tidak mempunyai cukup tenaga. Saya khawatir kita tidak akan mampu melawan delapan Kaisar Surgawi yang agung, kata Tian Kui dengan suara rendah. Ekspresi Ying Hun tidak berubah, dan dia tidak menjawab Sky Chief Assassin. Jika tebakanku benar, persatuan pengrajin senjata dan pavilion Bayangan Langit akan turun tangan. Kaisar Bunga Matahari Surgawi mencibir dengan arogan. Ying Hun, di mana Win Sado? Kaisar Roh bertanya dengan dingin sambil menatap Ying Hun. Sky Shadow pavilion tidak memiliki batasan apapun. Bagaimana Pak Tua bisa tahu di mana Win Sado berada? Ying Hun tersenyum tipis. Ying Hun, biarkan yang mulia menguji kekuatanmu. Selamatkan aku dari kesulitan pergi ke pavilion Bayangan Langit untuk mencarimu. Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu, salah satu misi kami adalah menghancurkan pavilion Bayangan Langit. Kaisar Surgawi Abadi mengambil langkah maju, auranya melonjak saat dia menatap Ying Hun. Oh, apakah begitu? Wajah Ying Hun masih setenang biasanya. Aku serahkan sisanya padamu. Kaisar Surgawi Abadi berjalan menuju Ying Hun. Dia sombong dan percaya diri pada kekuatannya sendiri. Kaisar Surgawi Abadi, kamu sungguh percaya diri. Ying Hun tersenyum. Berdengung. Kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari tubuh Kaisar Surgawi Abadi. Kekosongan itu bergetar hebat saat aura destruktif menyapu ke segala arah. Ying Hun, datanglah padaku. Biarkan aku melihat seberapa besar peningkatan basis kultifasimu selama bertahun-tahun. Kaisar Surgawi Abadi berteriak dengan dingin, seolah-olah dia ingin sekali bertarung. Orang tua telah menyegel pedangnya selama bertahun-tahun. Sejak Kaisar Surgawi Abadi berbicara, saya dengan senang hati akan menurutinya. Aura yang sangat menakutkan terpancar dari Ying Hun, dan pedang abadi berwarna hijau muncul dari udara tipis. Begitu pedang abadi muncul, aura Ying Hun kembali melejit, menjadi semakin menakutkan. Kaisar Langit Tahap Akhir, budidaya makhluk lama ini memang telah meningkat pesat. Kaisar Kematian Surgawi sedikit mengernyit. Mengesankan, seperti yang diharapkan dari Master Pavilion Sky Shadow, kata Kaisar Pemusnahan Surgawi dengan terkejut. Master Pavilion Jiwa Bayangan telah mencapai alam yang begitu kuat. Jiwa putih sangat terkejut. Sudah kuduga, kamu tidak mengecewakanku. Kaisar Surgawi Abadi berkata sambil tersenyum jahat. Niat bertarung yang kuat muncul dari tubuhnya, dan niat membunuhnya melonjak. Kaisar Roh, serahkan pembunuh pemimpin langit padaku. Kau urus anak nakal itu. Aku ingin melihat seberapa kuat pembunuh pemimpin langit itu, kata Kaisar Dunia Bawah, tatapan dinginnya menyapu pembunuh pemimpin langit. Lakukan sesukamu, kata Kaisar Roh sambil tersenyum dingin. Pembunuh pemimpin langit berkata dengan dingin, Gudi, kamu dan Kaisar Dunia Bawah bersatu. Kaisar Dunia Bawah masih kurang dalam pertarungan satu lawan satu. Arogan, saya ingin melihat seberapa kuat Anda, kata Gudi sengit. Dia yang pertama menyerang, menembak seperti sambaran petir. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kaisar Dunia Bawah menyipitkan matanya dan segera melancarkan serangan sengit. Pembunuh pemimpin langit dari pavilion bayangan langit juga sangat arogan, kata Kaisar Langit Asura dengan dingin. Pembunuh pemimpin langit bertarung satu lawan dua. Jelas sekali bahwa dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Mutong, bawa para murid dan mundur dari kediaman Guru Surgawi. Susuan segera memesan. Iya, Mutong buru-buru memerintahkan para murid untuk mundur. Ketua Istana, kalian semua juga mundur, kata Kaisar Apies. Kekuatan Kaisar Surgawi meletus saat dia bergegas menuju Kaisar Roh tanpa ragu-ragu. Dalam pertarungan antara Kaisar Surgawi, tidak peduli seberapa kuat Dewa Surgawi, dia tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Surgawi. Pertempuran antara Kaisar Langit akan segera dimulai. Yinghun melawan Kaisar Langit Abadi, pembunuh pemimpin langit melawan Gudi dan Kaisar Dunia Bawah, dan Kaisar Apies melawan Kaisar Roh. Gelombang kekuatan yang mengerikan menyapu, mengguncang seluruh alam roh. Langit cerah meledak dengan retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya dan runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jiwa putih, seharusnya ada banyak ahli tersembunyi di persekutuan pengrajin artefak. Kamu seharusnya tahu banyak dari mereka. Karena kamu ikut campur, kenapa kamu tidak memanggil mereka? Lagi pula, tidak ada kesenangan membunuh sampah seperti kamu. Kaisar Surgawi penghancuran memandang jiwa putih dan mencibir. Kediaman guru Surgawi dan persekutuan pengrajin artefak memang mengenal banyak ahli, tetapi siapa yang berani menjadikan delapan Kaisar Surgawi dan yang mulia Surgawi sebagai musuh? Pa! Wajah Lama White Soul sangat ganas. Dia mengatupkan kedua tangannya dan segera memanggil para ahli. Cici! Retakan hitam terbuka di angkasa. Aura menakutkan memenuhi celah itu. Ahli Kaisar Surgawi, sepertinya kekuatanmu meningkat pesat selama bertahun-tahun. Kaisar Langit Kematian mencibir. Kaisar Langit Tingkat Menengah. Senang sekali aku bisa berlatih. Kaisar Langit Syuro mencibir. Dua lelaki tua berjubah abu-abu perlahan keluar dari celah. Wajah mereka penuh kerutan. Jadi itu adalah yang mulia yang jahat dan baik. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu telah mencapai Kaisar Langit Tingkat Menengah. Yang tidak aku duga adalah kamu masih hidup. Kaisar Langit Kematian mencibir karena terkejut. Jahat? Baik, yang terhormat. Yinghun dan Kaisar Surgawi lainnya memandang mereka dengan heran. Kematian Kaisar Langit, sepertinya kamu gagal saat itu. Kaisar Langit Abadi melirik Kaisar Langit Kematian. Sepertinya begitu sekarang. Kaisar Langit Kematian mencibir. Tetua, Pak Tua benar-benar tidak ingin mengganggu kultifasi Anda, tetapi tidak ada cara lain. Jiwa Putih memandang yang mulia jahat dan berkata, Presiden White, tidak perlu bicara lebih banyak. Kami akan selalu mengingat kebaikan Anda dalam menyelamatkan hidup kami. Yang mulia berkata dengan lugas. Bahkan di hadapan delapan Kaisar Langit, dia tidak takut sama sekali. Mata Evil Good Honorable melonjak dengan niat membunuh. Dia berkata dengan sengit, ini adalah kesempatan bagus untuk membalas dendam. Kematian Kaisar Surgawi, serahkan hidupmu. Yang mulia yang jahat dan baik meraung dan meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Dia menembak dengan aura yang keras dan melonjak. Aku akan mengubahmu menjadi abu hari ini. Kaisar Langit kematian berkata dengan sengit. Kekuatan mengerikan meledak saat dia menyerang dengan segera. Yang mulia, Anda juga harus menyerang. Saya tidak sabar. Kaisar Surgawi penghancuran mencibir dan menatap yang terhormat dengan tatapan dingin dan mematikan. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Pertarungan sengit antara Kaisar Langit mengguncang seluruh wilayah roh. Energi destruktif telah menutupi kehampaan yang runtuh seolah-olah akhir dunia telah tiba. 1239 Riak energi yang mengerikan menyapu paviliun bayangan Surgawi di ibu kota roh. Bahkan jika itu tersebar dari ibu kota surga, istana paviliun bayangan Surgawi berada di tengah-tengah getaran kecil. Pertempuran para tokoh dikdaya Kaisar Surgawi benar-benar menakutkan, kata Tian Ming dengan cemberut saat pandangannya melihat ke arah ibu kota surga. Pantas menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Winchaser juga akan segera menerobos ke alam Kaisar Surgawi, kan? Kata seorang pembunuh peringkat surga dengan ekspresi heran. King Liu, Winchaser, dan para pembunuh lainnya memiliki wajah penuh ketakutan, benar-benar ketakutan karena kekuatan dan aura mengerikan dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Pada saat ini, Feng Wuchen masih berada di tengah-tengah kultivasi dan sama sekali tidak menyadari peristiwa yang terjadi di kediaman guru Surgawi. Tuan, pertempuran pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi datang dari arah ibu kota surga. Seharusnya itu adalah aura dari delapan Kaisar Surgawi yang agung, serta jiwa bayangan dan kepala langit. Suara jiwa artefak pagoda semesta ditransmisikan ke telinga Feng Wuchen. Feng Wuchen yang sedang berkultivasi perlahan membuka matanya dan berkata dengan cemberut, delapan Kaisar Surgawi yang agung. Mengambil tindakan begitu cepat. Pikiran itu muncul, Feng Wuchen segera keluar dari pagoda sembilan kosmos. Feng Wuchen yang baru saja keluar merasakan riak energi destruktif yang menyapu liar dari ibu kota surga. Apakah ini kekuatan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi? Feng Wuchen diam-diam terkejut di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen merasakan kekuatan dan aura mengerikan dari pertarungan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Tuan, dalam pertempuran para tokoh dikdaya Kaisar Surgawi, Anda tidak dapat ikut campur, jiwa artefak pedang dewa naga ditransmisikan. Aku tahu, tapi kediaman Tuan Surgawi yang abadi menderita bencana seperti itu juga karena aku. Bagaimana aku bisa duduk diam dan tetap acuh-ta'acuh? Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berjalan keluar dari aula besar, segera terbang menuju ibu kota surga dengan kecepatan tinggi. Bayangan angin, kembali, Tian Ming yang merasakan sesuatu tiba-tiba memarahi. Tapi itu masih satu langkah terlambat. Sosok Feng Wuchen sudah menghilang tanpa jejak. Tian Ming tidak punya waktu untuk berhenti sama sekali. Apakah Winsado gila, pertarungan hebat antara pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk campur tangan. Muncaser terbakar rasa cemas saat dia mengertakkan gigi dan mengumpat dengan marah. Bencana yang menimpa tempat tinggal guru Surgawi adalah karena dia. Kalian semua tahu temperamen KCKG. Dia tidak akan berdiam diri. Biarkan dia pergi. Selain itu, kita tidak bisa menghentikannya, kata King Liu. Tian Ming sama, identitas KCKG agak istimewa. Tolong lindungi dia secara rahasia. King memandang Tian Ming. Zufeng, jagalah pavilion bayangan Surgawi. Tian Ming mengirim pesan telepati ke Zufeng, lalu menghilang dalam sekejap. Bum bu-bum. Berdengung. Di langit di atas kediaman abadi guru Surgawi, para tokoh dikdaya Kaisar Surgawi bertempur dengan sengit. Tinju dan kaki bertabrakan, mantra bertabrakan, dan ledakan yang mengguncang bumi lainnya terdengar tanpa henti. Riak energi destruktif bahkan lebih cemerlang lagi di kehampaan seperti tsunami. Gunung, sungai, dan istana megah di tiga wilayah besar alam roh runtuh satu demi satu. Berbagai kekuatan alam roh dan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya berada dalam keadaan panik. Yang pengecut sudah melarikan diri dari spirit rilem. Asasin Tian Kui bertarung satu lawan dua. Dengan kekuatannya yang ganas dan kecepatannya yang menakutkan, dia sama sekali tidak dirugikan. Harus diakui bahwa kekuatan asasin Tian Kui sangat menakutkan. Kekuatan pembunuh Tian Kui memang tidak sederhana. Kekuatannya sudah mendekati Kaisar Surgawi tingkat menengah. Kaisar Surgawi surah berseru dalam hati. Ketiganya memiliki kultivasi yang sama dengan surga bumi tahap awal. Namun, asasin Tian Kui mampu bertarung satu lawan dua tanpa kalah. Ini cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya Tian Kui. Di sisi lain, yang mulia baik dan jahat sedang melawan Kaisar Kematian Surgawi dan Kaisar Penghancuran Surgawi. Kekuatan mereka seimbang, dan keduanya terluka. Tidak ada seorang pun yang lebih unggul. Suwash suwash suwash. Dengeng dengungan. Lusinan pedang energi yang menakutkan ditembakkan ke arah Kaisar Surgawi abadi pada saat yang bersamaan. Ledakan sonic yang intens sangat memekakkan telinga, dan serangannya sangat dahsyat dan dahsyat. Datang, Kaisar Langit Abadi berteriak. Tinjunya memadatkan energi menakutkan saat cahaya biru menyala. Bum bu bum. Dengeng dengungan. Kaisar Surgawi Abadi menggunakan tinjunya yang kuat untuk menghancurkan pedang energi Ying Hun dengan paksa. Itu sangat kejam. Ying Hun, teknik ampu apalagi yang Anda miliki. Gunakan saja, Kaisar Surgawi ini akan mengambil semuanya. Dalam pertempuran sengit, Kaisar Surgawi Abadi yang bersemangat berteriak. Niat bertarungnya melonjak, dan auranya melonjak. Dalam pertempuran sengit tersebut, Ying Hun dan Kaisar Surgawi Abadi sama-sama terluka. Kekuatan mereka sama-sama seimbang, dan sulit menentukan pemenangnya. Seni Abadi Pedang Ilahi yang tak tertandingi Aura yang menggetarkan jiwa meledak. Ying Hun meraung, dan niat pedangnya melonjak. Itu menyesakkan. Desir Dengeng dengungan Pedang energi hijau besar terkondensasi. Ying Hun mengayunkan pedangnya, dan pedang energi yang besar dan menakutkan itu ditembakkan. Ruang gelap itu sepenuhnya tertutup oleh lampu hijau. Seni Abadi Tinju Ilahi Abadi Kaisar Surgawi Abadi mendorong kekuatannya hingga batasnya. Tinjunya bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan, dan energi destruktif menyebar. Gemuruh Puff puff Keduanya bentrok sengit, dan kedua kekuatan itu meledak. Suara yang memekakan telinga mengguncang langit dan bumi. Riak energi yang sangat menakutkan menyebar, dan Ying Hun serta Kaisar Surgawi Abadi memuntahkan darah. Dalam sekejap mata, mereka tertelan oleh riak energi. Ying Hun, makhluk tua ini, benar-benar menakutkan. Dia sudah bisa bersaing dengan Kaisar Langit Abadi. Kaisar Surgawi penghancuran mengerutkan kening. Dia sangat waspada terhadap Ying Hun. Tuan Pavilion, ekspresi asasin Tian Kui berubah, dan dia buru-buru menoleh untuk melihat. Daripada mengkhawatirkan Ying Hun, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Gudi berkata dengan kejam. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk meninju perut Tian Kui. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu membuat Tian Kui terbang. Tian Kui hanya melirik Ying Hun, dan Gudi sudah memanfaatkan kesempatan itu. Kesempatan bagus. Mata Kaisar Ming bersinar dengan keganasan. Saat Tian Kui dikirim terbang, Kaisar Ming sudah mengejarnya. Hah! Tian Kui segera merasakan kedatangan Kaisar Ming dan mendengus. Ledakan. Dengeng dengungan. Kecepatan Kaisar Ming sangat mencengangkan. Dia tiba dalam sekejap mata dan membanting telapak tangannya ke arah Tian Kui. Terjadi ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi. Namun, Tian Kui sudah menghilang tanpa jejak. Seperti yang diharapkan dari seorang pembunuh Tian Kui. Sungguh kecepatan reaksi yang menakjubkan. Terlebih lagi, dia sangat sensitif terhadap aura berbahaya. Kaisar Ming berkata pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening. Teknik abadi. Telapak tangan guntur surgawi yang menyedihkan. Suara dingin Tian Kui tiba-tiba terdengar dari atas kepala Kaisar Ming. Serangan dahsyat dan kekuatan mengerikan meletus seperti gunung berapi. Tidak baik. Ekspresi Kaisar Ming berubah drastis. Dia buru-buru mengedarkan kekuatannya untuk melakukan serangan balik. Jangan pernah memikirkannya. Suara dingin gudi terdengar saat ini. Sebelum Tian Kui dapat menyerang, dia telah melancarkan serangan telapak tangan yang membawa kekuatan untuk menggulingkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Tian Kui sedikit mengernyit. Dia menatap gudi dari sudut matanya, dan sosoknya langsung kabur. Jejak telapak tangan energi yang menakutkan menembus sosok Tian Kui yang buram. Ajaibnya, sosok buram Tian Kui sekali lagi menjadi nyata. Telapak tangannya, yang mengandung kekuatan mengerikan, menghantam Kaisar Ming. Ini adalah seni pelarian ruang dari pavilion bayangan langit. Ekspresi gudi berubah. Diam-diam dia terkejut. Meskipun serangan telapak tangan gudi tidak mengenai Tian Kui, hal itu memberi waktu bagi Kaisar Ming. Teknik abadi. Telapak tangan iblis tanpa batas. Kaisar Ming buru-buru membuat jejak. Sambil mengaum, dia menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Off. Dalam sekejap, keduanya bertukar serangan telapak tangan. Energi yang mengerikan bertabrakan. Kaisar Ming memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terlempar. Pembunuh Tian Kui memang sangat menakutkan karena mampu melukai Kaisar Ming dalam situasi 1 lawan 2. 1240. Sangat kuat. Melihat Kaisar Dunia Bawah terluka, Kaisar Langit Sura sedikit terkejut. Niat bertarung yang kuat muncul dalam dirinya. Pembunuh pemimpin langit dari pavilion bayangan langit memang mampu. Namun, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Kaisar Surgawi Bunga Matahari Surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Namun, dia hanya berseru. Dia tidak takut sama sekali. Pembunuh Kepala Suku Langit bertarung 1 lawan 2, namun dia masih mampu melukai Kaisar Ming tanpa jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan seperti itu sungguh menakjubkan. Kaisar Dunia Bawah hanya biasa-biasa saja. Setelah melukai Kaisar Dunia Bawah dengan satu serangan telapak tangan, pemimpin langit mencibir. Tatapan dinginnya menyapu ke arah gudi. Desir. Pembunuh pemimpin langit tiba-tiba menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang gudi. Dia dengan ganas meninju, dan angin dari tinjunya menyapu seperti badai. Huff. Gudi mendengus dingin. Penghalang energi ungu terbentuk di sekujur tubuhnya. Ledakan. Dengeng dengungan. Pembunuh Tian Kui menyerang. Dengan ledakan yang mengguncang surga, riak energi destruktif melonjak keluar dan cahaya cemerlang menerangi kehampaan yang gelap. Namun, pukulan pembunuh pemimpin langit tidak mampu menembus pertahanan gudi. Pembunuh pemimpin langit, kekuatanmu hanya berada di puncak tahap awal alam Kaisar Surgawi. Kamu belum melangkah ke tahap tengah alam Kaisar Surgawi. Dengan kekuatanmu, jangan pernah berpikir untuk menerobos milikku. Pertahanan. Gudi perlahan berbalik dan menatap pembunuh Sky Leader. Apakah begitu? Pembunuh pemimpin langit tidak berekspresi. Di kejauhan, Kaisar Dunia Bawah menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum kejam. Saya telah diremehkan. Dengeng dengungan. Kemarahan yang meluap-luap melonjak. Kaisar Dunia Bawah tiba-tiba berteriak. Kekuatan ilahi biduk Surgawi. Kekuatan yang sangat menakutkan meletus. Cahaya keemasan yang cemerlang sangat mempesona. Sulit untuk membuka mata. Ruang spirit domain bergetar hebat. Aura Kaisar Dunia Bawah melonjak. Gelombang energi yang dahsyat menyapu gelombang. Kekuatan ilahi. Pembunuh pemimpin langit mengerutkan kening. Dia melirik Kaisar Dunia Bawah di kejauhan. Kekuatan ilahi Asura. Di saat yang sama, Gudi berteriak. Aura menakutkannya melonjak. Cahaya ungu yang menyilaukan menyala. Aura yang melonjak menggetarkan jiwa. Ledakan. Kekuatan suci yang mengerikan meletus. Dan dengan ledakan keras, kepala pembunuh langit terlempar. Aura Kaisar Neter dan Gudi langsung melonjak ke tingkat Kaisar Surgawi tingkat menengah. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Ledakan. Saat ini, Mingdi menembak. Dengan ledakan yang keras, kecepatan Mingdi bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Tian Kui. Ekspresi kepala pembunuh langit sedikit berubah. Konsekuensi meremehkan Kaisar ini tidak akan terlupakan. Mingdi meraung. Niat membunuhnya melonjak ke langit saat dia mengumpulkan sejumlah besar energi di telapak tangannya dan menghantamkannya ke dada pembunuh pemimpin langit itu. Seperti yang diharapkan dari keberadaan yang kedua setelah kekuatan ilahi hukum Surgawi. Kekuatan dan kecepatannya meningkat dua kali lipat. Pembunuh Tian Kui mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Pada saat ini, Tian Kui sedang dalam kondisi terbang dan tidak mampu menghindari serangan Kaisar dunia bawah. Ledakan. Berdengung. Telapak tangan ganas itu mendarat dengan kokoh di dada Tian Kui. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu membuat Tian Kui terbang. Kekuatan Dewa Biduk Surgawi benar-benar kejam. Pembunuh Tian Kui terkejut. Darah dan energi di tubuhnya bergejolak hebat, menyebabkan Tian Kui muntah darah. Oh, Anda tidak terluka. Mingdi mencibir dengan mengejek. Sangat bagus. Kalau begitu, nikmati kemarahan Kaisar ini. Seni abadi. Seribu api melolong ke langit. Gudi meraung. Dengan lambayan tangannya, sejumlah besar bola api yang menakutkan ditembakkan. Itu seperti meteorit yang jatuh dari langit, membawa serangkaian ledakan yang memekatkan telinga. Serangan itu sangat kejam dan menggemparkan dunia. Tian Kui dengan paksa menstabilkan tubuhnya saat dia menatap dingin sejumlah besar bola api. Energi asal surgawinya meletus saat tangannya dengan cepat membentuk segel. Akhirnya, dia berteriak, Miriat Constellation Barrier. Begitu pembunuh Tian Kui berteriak, penghalang putih besar muncul tinggi di langit. Ledakan. 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 Berdengung. Ribuan bola api yang mengerikan menghantam, menyebabkan serangkaian ledakan. Penghalang itu bergetar hebat, tapi ketangguhannya sangat mengejutkan. Serangan bola api Gudi sebenarnya tidak mampu menembus penghalang Tian Kui. Penghalang pertahanan. Gudi mengerutkan kening dalam-dalam. Serangan Gudi tidak ada gunanya. Tidak sederhana, tidak sederhana sama sekali. Kaisar surgawi surah memuji. Kaisar surgawi bunga matahari surgawi tersenyum menawan. Bagaimana pembunuh Tian Kui yang terkenal bisa menjadi orang biasa? Desir. Ming dimuncul entah dari mana, sehingga sulit bagi siapapun untuk mendeteksinya. Pembunuh Tian Kui, berhenti di sini. Mingdi tersenyum jahat. Namun, sebelum Mingdi bisa menyerang, cahaya dingin tiba-tiba muncul. Ekspresi Mingdi berubah drastis saat dia secara naluriah bersandar. Untungnya, Mingdi bereaksi cepat. Kalau tidak, belati di tangan Tian Kui akan mengiris lehernya. Kecepatan reaksi orang ini sangat mengerikan. Mingdi merasa ngeri. Kecepatan reaksi Tian Kui sangat cepat. Seolah-olah dia tahu Mingdi akan muncul di belakangnya, jadi dia menyerang lebih dulu. Mingdi, dibalik seorang pembunuh, selalu ada sepasang mata. Tian Kui berkata dengan dingin sambil menusukkan belatinya ke Mingdi lagi. Huff, Mingdi mendengus dingin saat dia menghadapi serangan itu dengan cakarnya. Ding. Dengeng dengungan. Belati itu terhalang setengah inci dari cakar Mingdi, dan kekuatan benturannya menyebar dengan ganas. Pembunuh Tian Kui, kekuatanmu tidak sebanding dengan kekuatan astral ilahi kaisar ini. Mingdi berkata dengan dingin sambil menatap Tian Kui dengan mata pembunuh. Oh, apakah begitu? Tian Kui tidak takut sama sekali. Seni abadi. Pembunuhan jiwa pemurnian api. Saat Tian Kui dan Ming dibentrok, suara dingin gudi terdengar di belakang Tian Kui. Lengannya berubah menjadi pisau saat dia dengan kejam menebas Tian Kui. Hindari seni melarikan diri. Tian Kui merasakan sesuatu dan menggunakan teknik gerakannya. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ilusi dan menghilang. Tebasan kaisar kuno meleset dan hampir mendarat di tubuh Mingdi. Hindari escape art lagi. Tidak masuk akal. Wajah kaisar kuno berkerut. Void escape art sangat aneh. Kita tidak boleh gegabuh. Mingdi mengerutkan kening, ekspresinya serius. Kedua kaisar surgawi menggunakan kekuatan ilahi mereka tetapi masih tidak dapat menekan Tian Kui. Seni abadi. Telapak tangan surgawi yang menghancurkan dunia. Detik berikutnya, suara dingin pembunuh kepala suku langit terdengar dari belakang kaisar kuno dan kaisar kegelapan. Energi jejak telapak tangan yang sangat menakutkan tersapu. Tidak baik. Ekspresi Gudi dan Mingdi berubah drastis. Boom booming. Tian Kui muncul dengan void escape art miliknya. Kedua kaisar surgawi tidak dapat mendeteksinya dan dikirim terbang oleh kedua telapak tangan Tian Kui. Seni pelarian kekosongan terkutuk. Mingdi mengertakan gigi saat niat membunuhnya melonjak. Kekuatan suci mereka lebih kuat dari milikku. Aku harus melukai salah satu dari mereka terlebih dahulu. Kalau tidak, aku pasti akan mati. Tian Kui bergumam pada dirinya sendiri saat tatapan dinginnya tertuju pada Mingdi. Seni bayangan surga. Tian Kui berteriak ketika auranya melonjak. Kekuatan yang lebih kuat pun melonjak.